Intro Oke teman-teman Saya mau bawa sesuatu tentang apa yang baru saja saya alami hari ini Saya ngadain sebuah dokumentasi untuk konten kali ini Saya gak bahas yang aneh-aneh dulu Karena saya mau mendokumentasikan sebuah event yang baru aja diselenggarain sama Digiin Yaitu komunitas Digimon terbesar di Indonesia Salah satunya ya temen-temen Gak tau kalau ada lagi ya Udah back to topic Jadi mereka itu mengadakan sebuah acara besar-besaran yaitu Yatah akbar temen-temen gathering di berbagai tempat Jadi gak cuma disini aja Kalau disini kebetulan saya mampir ke yang Jabodetabek temen-temen Emang mau kemana lagi temen-temen Orang saya tinggal di daerah sini temen-temen Jadi di daerah Jabodetabek itu kita ngumpulnya di Alex Rubicior Untuk lokasi lainnya ada sekitaran total ada 10 kota ya Kalau gak salah selain Jabodetabek itu berarti ada 9 lagi Ada Bandung, ada Palembang, Medan, Bali, Yogyakarta Terus Semarang, Surabaya, Pontianak, dan Banjarmasin Udah itu tempatnya disitu Dan ini saya kasihin tempat lokasinya disini aja temen-temen Sebenernya sih ini udah telat sih buat ngasih tau tempatnya temen-temen Buat kalian yang mau ikut Tapi cuma sekedar menginfokan kan gak masalah ya temen-temen Kalau acaranya ya udah telat Lain kali mungkin lain kali kalau mereka gak adain lagi Kalian bisa ikutan ya Kira-kira konten apa yang mau dibawain kali ini Seperti yang udah saya bilang Ya saya mau ngadain sebuah dokumentasi di konten kali ini Tentang apa yang saya alamin di kejadian ini Di event ini Bisa kan saya ikut gas itu buat ini Komunitas BCG kayak video gitu Sekarang kita akan langsung masuk ke sesi Bahas-bahasnya temen-temen tentang apa yang ada di sana Tapi biasa jangan lupa like, comment, share dan juga subscribe-nya Jadi saya jalan dari rumah ke BST dulu Karena pada saat itu saya masih ada sebuah urusan Habis itu dari BST langsung deh OTW ke TKP Dan itu jalannya cukup menantang Cuma berbekal Google Map aja Dia sih sejam kalau ngikut Google Map Cuma gara-gara bolak-balik ngecek HP Jadi 2 jam Apalagi sempet ada nyasar-nyasar dikit Saya gak ngecek jam sih waktu itu Kayaknya sekitaran setengah lima kurang Dan setelah sampai di TKP Saya nyari-nyari tempatnya Eh ternyata Itu tempatnya Tempat sebelah saya parkir Jadi disitu udah ada Anak-anak juga yang udah nyambut saya Jadi yaudah saya ikutin aja gitu Terus saya masuk ke dalam dan absen Tapi kok yang datang cuma segini Oh ternyata emang di atas acaranya Soalnya kan emang sesuai janjinya di Lantai 2 ya di Alex Kubyshop tuh lantai 2 Ini lantai 1 buat Ini apa Buat mereka Makan di bawah gitu kan Yaudah jadi gitu aja Kita sempet ngobrol-ngobrol dulu Habis itu Ya langsung aja Ke atas terus Temu yang lain Foto bareng Ntar fotonya saya taruh disini Jadi Apa aja yang ada di dalam sana Ini saya kasih juga fotonya disini Setelah Saya jelasin sedikit Jadi disini tuh Kita tuh Ngumpul-ngumpul jelas Kan Habis itu Ngumpulin koleksi Iya Ini yang wajib nih Ngumpulin koleksi Seperti ini Karena ngumpulin koleksi Banyak banget juga Disini ada Mini figure Ada statue juga bahkan Dan Custom figure nya juga ada Ini ada Homemon dan kawan-kawan ada Ini Yang Wolfors Midramon itu Future mode ya Pokoknya macam-macam dah Kalian cek aja ntar Groupnya Nanti saya kasih linknya di deskripsi Kalau gak lupa aja deh Oke Lanjut lagi Ini ada statue Greymon Ini yang Game Industries Bukan sih Kalo ini tuh Mulus banget Itu keren banget Wolesannya Halus gitu Dan disini juga ada Marshmon juga Ada Ada apa lagi tuh Banyak lah Kalo figure Banyak sih Terus ada Vpad nya Disini ada Vpad Terus ada Device Ada VB juga Teman-teman Ini Yang saya lihat tuh Ada Vpad Apa aja tuh Pendulum Terus DMOG DMColor Sama DMX12 Device nya ada Bahkan Di Arc Ini yang Ultimate juga ada Terus ada Di Power Merah Di Power Itu di Art Yang US Terus aku bawa Ini Digivice Data Link Sama BBV Jadi Ada D3 Ada itu Sama Digivice 2020 Bahkan ada Terus Digivice Lama Yang 15 tahun Yang Complete Version Ada Itu Dari Adventure Sampai Kizuna Kan Ceritanya Kalo Mbak Salah Terus CSA Adventure Yang Lama Sama Adventure 3 Dim card Dim card Ini ada Wishlist Saya Black Roar Shadow Hold Black Wishlist Saya Terserah Sama Ada lagi Wishlist Saya Metal Empire Cuman Masih Ada Ada Ini Ini Coleksi Ada Ini Asik Pokoknya Ada Yang Main Dcd Juga Sama Main Rumble Arena Itu Wow Serumat Dan Ini Juga Ada Hikarusan Temen-temen Yang Kemarin Giveaway Aku Ini Hikasub Yang Kasihin VB 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 Jadi VB Dari VB Arusan Ini Dia Yang Tadi Sempet Main Dcd Juga Dia Baru Beli Starter deck Jadi Dia Tadi Baru Main Baru Baru Beli Yang Agumon Yang Ini Yang Black Yang Starter deck 15 Aku Pengen Main Cuman Aku Bingung Mau Beli Deck Apa Sama Masih Nabung Juga Dan Nunggu AC T AdSense Gata Dan Ini Kebetulan Adain Gas Kayak Gini Juga Jadi Salah Satu Kesempatan Buat Saya Untuk Lebih Kenal Orang Lebih Mahir Bersosialisasi Dan Lebih Tau Oh Digiin Asik Gitu Istilahnya Oh My God Ini Wah Baik 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 Semua Orang Nih Bersyukur Loh Bisa Ikut Giat Ini Nih Jujur Ngobong Saya Sekarang Yang Saya Ikut Disitu Apa Paling Cuman Ngobrol Ngobrol Doang Seputar Digimon Seputar Vipad Dan Awannya Tadinya Saya Pengen Wawancara Member Satu Satu Ya Buat Bikin Shorts Juga Tapi Nggak Jadi Soalnya Pada Seneng Seneng Sendiri Waduh Sibuk Sibuk Sendiri Aduh Aku Aku Juga Kasihkan Mantengin Nya Manteng Orang Main BCG Akhirnya Aku Bisa Lihat Langsung BCG Main Gimana Biasanya Selama Ini Aku Main BCG Di Untap Selanjutnya Rumble Arena Wah Ini Ini Saya Ikut Turnamen Rumble Arena Disitu Teman Turnamen Yang Yang Diadain Disitu Kan Aduh Itu Seru Banget Teman Saya Pakai Vmon Yang Berubahnya Jadi Magnamon Exportai Dua Kali Dan Menang Terus Itu Gila 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 Aku Gak Gitu Jagu Si Cuman Aku Cari Cari Kesempatan Aja Buat Nge Hit Nge Hitenya Apalagi Pake Vmon Itu Harus Hati 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 Karena Dia Menyajar Kuker Jadi Se Bisa Mungkin Menghindar Habis Itu Manfaatin Speed Vmon Ini Buat Nyerang Balik Terus Pilih Serangan Terus Pinter Pinter Juga Baru Pas Jadi Makenam One X Wah Udah GG Kita Tinggal Extreme Terus Terusan Atau Engga Kasih Aura Mas Mas Itu Buat Nancurin Lawannya Itu Curang Gak Si Sayangnya Engga Sempet Rekam Dan Aku Engga Pernah Tahan Sibuk Buat Main Game Jadi Ya Padanya Aja Aku Cerita Kayak Gini Paling Kalah Itu Pas Di Bagian Semifinal Bagian Final Aku Kalah Disitu Gara Lawan Terry Teri 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 lawan juara tiga lawan Dorumon, Dorumon nya jadi Alfamon stress stress, udah pake maknamon X Quotai lagi kalah lagi gila ga ada obat men itu aku juga pilih Vmon karena nyari Ulfors tapi Ulfors ternyata belum ada kata Doodemon nya emang belum dimasukin gitu kan, terus hmmm apanya gitu aku nyari Ulfors, disitu ga ada terus, aku pilih Maknamon X Quotai itu udah bermain paling itu aja yang aku lakuin disana tuh ga begitu ga begitu gimana gimana ya, cuma have fun aja gitu ngobrol ngobrol gitu kan bahkan, hujat hujat si Hai Chi terus gitu kan, gara gara episode 50, Aspenter 2020 yang kontroversial itu, aduh dan untuk ini baru sadar loh, dan saya setuju banget soal si Taichi ini bahwasannya si Wargreymon itu debutnya epic sendiri menggegar gitu kan pas gelut dikepung dan gaya force nya itu musnahin satu pasukan itu semuanya di Solo dan tiap Wargreymon muncul auto win cok kalau ini aku udah pernah bilang di review-review ya kan review adventure 2020 tuh selalu aku bilang Wargreymon muncul auto win gitu kan tapi gimana buat yang lain aduh Astaghfirullahaladzim ini yang lain tuh kok biasa aja ga ada kesan jegernya itu ga ada gitu yang jegernya itu cuman Wargreymon doang cuman pas dia evo langsung shockwave nya gila 360 derajat Vegemon sampe mental gitu pak tapi untuk metal garu rumon dan yang lain engga ya mana yang dikasih animasinya cuman Wargreymon dan Metal Garu Rumon lebih dan seterusnya tuh animasi ga dipake lagi pas menjelang final battle nya mereka terlalu fokus ke Omegamon setelah itu dan taunya dapet juga Vegemon Crash Garu Rumon dan juga Alter S which is cool but too much taichi in there ya kan soal ghost game sempet gilaan juga kalo itu terlalu hero centrist ya ini sih sebenernya mendingan ya soalnya ghost game itu dia lebih fokus ke beberapa karakter yang dijadiin sorotan utama di tiap episodenya walaupun kebanyakan emang bagian misteri nya hero sama Gamamon jadi itu wajar cuman ya ehh untuk Ruri sama Kyoshiro juga ada bagiannya tersendiri di episode episode dimana mereka jadi bintang utamanya tuh ada gitu kan jadi ga selalu hero lah kalo Adventure 2020 kita sampe bosen liat taichi dikit-dikit ikut campur masalah orang gitu udah kayak Kamen Rider deket gitu udah kayak Sukasa gitu hehehe sampe ngelantur kan ngomongnya aduh udah jam 1 juga sih ya jadi begitulah temen-temen sih juga udah nonton makasih juga untuk beberapa orang yang saya temuin disana ada Icarusan ada Davamon sama Landra Sensei juga ada disana tuh terimakasih buat baterai di kifasnya ehh sekiranya itu aja untuk dokumentasi event ini dan oh iya hampir lupa ya makasih juga buat Anzak atas ini ya pas selfie-nya kemarin gitu sampai jumpa di video ya buat ini see you sekarang udah balik ke rendah wah gila seru banget dong hehehe parah-parah ini pak 2 pecutasan oke saatnya kita pulang nih temen-temen udah udah balik juga kita juga balik oke ayy juga saya jumpa like, komen, share dan juga subscribe-nya temen-temen sekalian makasih udah nonton dokumentasi yang agak kurang jelas ini ya bodo lah apapun itu ya makasih udah nonton dan sampai jumpa see you ayy ini temen-temen terima kasih nanti sampai jumpa selamat menikmati